Banjir Bandang menerjang desa Bulumanis Kidul Kejamatan Marko Yoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada Kamis 14 Juli 2022 dini hari, banjir bandang terjadi akibat jempolnya tanggul Sungai Suatu. Banjir tersebut meluluh lantakan harta benda Franky Firmansyah. Rumahnya robo, hancur rata dengan tanah. Bahkan sebagian besar material bangunan hanyut terbawa airba. Kendaraan bermotor, perabotan, surat-surat berharga, semuanya lenyam akibat musibah ini. Rumah saya ambruk, barang-barang tidak ada yang terselamatkan kecuali pakaian yang saya kenakan, ujar dia. Franky menyebut saat banjir bandang terjadi, ia tengah tertidur pulas. Istrinya membangunkannya saat air mulai mengendangi jalanan desa sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat ini hari. Dengan panik, ia langsung mengungsikan istri dan anak-anaknya ke rumah tetangga yang bertingkat. Ia juga menggedor-gedor pintu rumah-rumah tetangga membangunkan mereka. Saya lihat air sudah masuk jalan saat air mulai deras. Beruntung, semua warga sudah mengungsi ke rumah tetangga yang bertingkat, kata dia. Bagikan tsunami, banjir bandang tiba-tiba datang dengan suara bergemuruh, merobohkan deretan rumah-rumah dalam hitungan menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.